Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuwangi Opesial Dan hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Pilpres 2024 Dimana ini ada video dari Ibu Megawati Soekarno Putri teman-teman Dan kali ini sepertinya juga ada lawakan-lawakan tentang Kegiatan Ibu Megawati Jadi yang sudah menonton atau menemukan channel saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Opesial Oke untuk videonya mari kita tonton dulu kita siapkan Nah ini jadi ini adalah pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri Dan nanti di belakang juga ada tanggapan-tanggapan dari netizen Oke kita lihat videonya Saya paling jengkel Kalau orang mikir Oh ya sudah bu kita sudah merdeka ya merdeka Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah Bahwa kita ditekan tiga setengah abad oleh para penjajah Lalu sekarang para elitnya Parodi lucu ya teman-teman Ini mbaknya ini menirukan gerak-gerak Ibu Megawati Dan sehingga seperti mirip ya teman-teman Oke kita lihat lagi videonya Memberikan kasih sayang Memberikan kehidupan yang baik Memberikan kematian yang baik Mencintai anak-anaknya Itu tugas laki-laki loh Bukannya perempuan loh Kalau ibunya aja mau kerja terus ditapuk Bukannya perempuan loh Bukannya perempuan loh Bukannya perempuan loh Ayo kenur gak ayo Ayo yang cukup Agar tangan Oh iyalah Kalau saya ngomong enak banget Ibu itu ayo menangin pak gajar Oh iyalah Karena pasti ibu-ibu ditolong Dari sisi buku Setiap warga negara Mempunyai hak yang baik Selamat 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 Silahkan Di mata hukum Ingat Hei polisi Jangan lagi intimidasi rakyatku Hei persahabat Jangan lagi intimidasi rakyatku BDI persuangan Adalah bahan kesehat di Republik ini Artinya Diizinkan Untuk mengikuti Yang namanya Pemilih Pemilihan umum Langsung Adalah hak rakyat Adalah bukan Kepunyaan kalian Ingat Nah ini menirukan gerakan-gerakan dari Ibu Mirkawati Soekarnoputri Jadi Semua bidatunya itu ditirukan dengan ini ya Dengan pas oleh mbaknya yang menirukan ini Coba kita tonton lagi Jatuh dari Pak Prabowo Yang saya lihat sebagai teman beliau Saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak Karena beliau telah menginstruksikan Untuk jangan terpengaruh Terprovokasi Dan harus juga bersama-sama Menjaga untuk tidak terjadinya Hal-hal yang tidak kita inginkan Jadi memang itulah Yang namanya Demokrasi Indonesia Jadi kita Boleh saja berbeda Tapi kita tetap Merupakan Keluarga bangsa Jadi saya kira Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Saya cerita masih Sampai ada hasil Jadi Walaupun ini Ya Ibu mau ulang tahun Tapi gak ada perayaan Enggak Nenau Harstok tadi Nanya Ibu perayaan Ibu mau diapain Enggak Ya bukan Bepada kaman Enggak Ya bukan Gimana Masih pandemi Terus gimana dong Nanti Ibu Aku mau makan Sama anak cucu Yang merasa Sahabatku Saya undang Yang gak Sahabat Enggak Ya iyalah Jelaskan Undangan Lisan Nah ini gerakan Gerakan Bibir ya Sama ucapan Dari Suara asli Dari Ibu Megawati Soekarno Putri Itu pas sekali Dan cocok sekali Teman-teman Dan Sepertinya Menambah Lucuan Teman-teman ya Jadi mbaknya ini Sangat Kreatif sekali Menirukan Gerakan dari Ibu Megawati Soekarno Putri Kan banyak Loh Yang gak seneng Mas saya Tapi kalau Udah perlu Baru Pura-pura Bersahabat Nanti Pak Prabowo Jadi presidennya Pak Ganjar Jadi wakil Presidennya Aku terus Di rumah Melongo Loh Saya sendiri Sampai bingung Loh Di media Tiba-tiba Dibilang gini Oh Iya Sudah ada Persetujuan Bahwa Nanti Pak Prabowo Jadi presidennya Pak Ganjar Jadi wakil Presidennya Aku terus Di rumah Melongo Ini yang ngomong Hisopo Lah aku kok Ketua umumnya Malah gak ngerti Coba Gak usah Dijengerin Jadi Apa sih Urusannya Lo kok Bingung Karpe Saya kan Enggak bingung Yaudah Urusannya Kenapa Bukannya Lalu Sombong Enggak Karena diberi oleh Kongres Partai Sebagai Petugas Ketua Umum Untuk Mendapatkan Hak Prerogatif Jadi Ngapain Saya ngomong Ngomong Orang Itu kan Lagi Enggak punya Hak Prerogatif Lagi Kenapa Diberikan Kepada Saya Karena Orang Yang memberikan Hak Prerogatif Itu Sangat Tahu Bahwa Ibu Pasti Akan Memilih Yang Benar Pak Jokowi Itu Jangan Lupa Jadinya Itu Kalau Hitung 22 Tahun Lama Dari Wali Kota Dua Kali Gubernur Terus Dijadikan Ini Capres Coba Itu 22 Tahun Cobain Nanti Ada Yang Bila Wah Itu Sudah Nggak Saya Dihomongin Itu Gerakan Gerakan Ibu Mekawati Soekarno Putri Diturukan Dengan Rujud Teman-temannya Dan Posisi Cara Mengucapkannya Lepas Sekali Dan Cocok Sekali Dengan Ucapan Ibu Gawati Sukarno Putri Oke Dan Ini Ada Tanggapan Dari Netizen Coba Kita Dengarkan Ibu Banteng Lagi Ngambut Para Calaknya Nggak Mau Dilantik Gara Gara Banyak Yang Milik Prabowo Daripada Milik Ganjar Nah Sekarang Kalau Calaknya Nggak Dilantik Semuanya Apa Ibu Banteng Nggak Takut 5 tahun Lagi Dia Bakalan Kehilangan Semua Calaknya Calaknya Bakal Pergi Dan Hengkang Ke Partai Yang Lain Nah Harus Dipikir Panjang Untuk Banteng Jadi Untuk Ibu Banteng Pikir Panjang Panjang Dulu Sebelum Memberikan Statement Atau Bertindak Lebih Jauh Karena Calak Itu Juga Bayar Calak Itu Juga Nggak Gratisan Jadi Mereka Juga Keluar Uang Transportasi Promosi Dan Lain Lain Jadi Kalau Mau Memberikan Keputusan Itu Dipikir Panjang Jangan Sampai Anda Kehilangan Semua Calak Anda Di Seluruh Indonesia Jumlahnya Banyak Loh Nanti Perolehan Dari Suara Banteng Cuman Tinggal 0% Sayangkan Gelir Rasanya Lian Pertanyaan Pak Ganjar Kepada Wartawan Kamu Percaya Tak Perolehan Saya Segitu Kalau Saya Ditanya Saat Itu Saya Pertanya Kan Bilang Ya Percayalah Pak Percaya Bang Sangat Kenapa Tadinya Jujur Ya Pak Saya Suka Sama Bapak Bahkan Saya Ditanya Teman Saya Bu Erna Nanti Milih Siapa Ganjar Kan Iya Belang Gitu Tapi Setelah Saya Melihat Debat Pilpres Dimana Bapak Mengajak Anies Baswedan Untuk Membuli Pak Pago Dan Merangsang Supaya Anies Baswedan Membelikan Nilai 11 Dari 100 Maka Respek Saya Jadi Turun Dan Itu Terjadi Di Seluruh Rakyat Indonesia Yang Melihat Debat Pilpres Kan Melihat Betapa Songongnya Anda Betapa Anda Ini Beda Dari Ekspektasi Saya Saya Lihat Anda Yang Di Medsos Bertahun Tahun Ya Rupanya Yang Cukup Menggelikan Lagi Ada Gagal Dara Anda Memimpin Selama 10 Tahun Artinya Anda Sibuk Bermedsos Membuat Citra Diri Anda Bagus Ada Sibuk Itu Pak Genjar Kembalilah Seperti Genjar Pranowo Yang Dulu Yang Pertama Kali Jadi Gubernur Saya Yakin Kalau Anda Mau Merubah Sikap Anda Dan Menerima Kekalahan Anda Anda Lebih Terhormat Lebih Banyak Orang Yang Menghormati Anda Daripada Ada Terus-terusan Seperti Ini Sok Songong Kemelinti Orang Akan Teringat Terus Bahwa Anda Itu Kemelinti Gitu Loh Kita Tidak Butuh Presiden Yang Kemelinti Pak Ya Jadi Saya Berharap Bapak Ganjar Pranowo Kembali Seperti Dulu Seperti Zaman Pertama Kali Jadi Gubernur Ya Kalau Mau Nyalon Legislatif Silahkan Mau Nyalon Apa Silahkan Tapi Jangan Lagi Bapak Ulangi Membuli Orang Di Depan Umum Apalagi Publiknya Seluruh Indonesia Sangat Fatal Akibatnya Pak Kalau Bapak Tanya Kok Nggak Anomali Ya Ya Jelas Dong Pak Kami Masih Percaya Dengan Kader PDIB Walaupun Mungkin Respek Ke Ibu Banteng Itu Sudah Menurun Tapi Untuk Kader-kader PDIB Yang Masih Bekerja Di Masyarakat Rata-rata Kinerjanya Baik Jadi Kami Masih Memilih Mereka Tapi Belum Tentu Kami Pilih Presidennya Dari BDIB Kan Jika Ada Pilihan Yang Lebih Baik Salam Sukses Saya Bayang Nah Itu Teman-teman Jadi Sangat Mengkritik Sekali Mbaknya Yang Tadi Itu Ini Masalah Pak Ganjar Kita Lihat Lagi Video Seterusnya Dan Tadi Saran Ataupun Kritik Pak Ganjar Oke Kita Tonton Kembali Tau Tau Nih Aku Nini Nih Nih Tuh Lu Tau Kan Siapa Itu Iya Bener Itu Yang Bikin Mundur Wir Capres Gue Gitu Dan Gue Lihat Salah Satu Videonya Ngomong Kayak Gini Putus Asa Pendukung Prabowo Hanya Bisa Joget Joget Gak Bisa Nunjukin Prestasi Capres Gitu Isinya Potongannya Yang Gue Lihat Iya Mbak Capres Lo Aja Yang Paling Bagus Dah Keterjanya Capres Lo Aja Yang Paling Bagus Di Mata Dunia Mata Gue Enggak Boleh Si Lo Ngedukung Boleh Si Lo Bikin Akun Kayak Gini Tapi Harusnya Lo Kasih Apa Ya Kalau Emang Lo Pendukung Yang Bagus Yang Cerdas Ya Anak Abah Harusnya Lo Bikin Video Yang Menunjukin Prestasi Prestasi Capres Lo Bukan Malah Lo Jatohin Capres Lain Menjatuhkan Cawapres Lain Katanya Cerdas Katanya Pada S1 S2 Capek Capek Lo Kuliah Tapi Lo Bikin Akun TikTok Gak Ada Manfaatnya Kalau Bikin Akun TikTok Kayak Lo Gue Juga Bisa Gue Zek Zek Pas Lo Lagian Apa Gunanya Lo Bikin Akun TikTok Kayak Gitu Yang Isinya Lo Udah Padahal Lo Udah Proper Banget Jadi Presenter Gitu Ya Tapi Ternyata Ternyata Isinya Hanya Menyindir Mencibir Ujaran Kebencian Sama Paslon Lain Halo Halo Kemane 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 Pikiran Lu Ya Lu Sebagai Anak-anak Yang Berintelektual Yang Punya Ijasa Bagus Punya Latar Belakang Pendidikan Yang Bagus Halo Kemana Akal Sehat Kalian Gue Aja Yang Cuman S1 Ya Yang Gak Sehebat Kalian Gue Cuman SPD Gak Sehebat Kalian Mungkin Kalian SH Ya Terus Psikologi Maybe Hukum Apalah Gue Duh Jauh Sama Kalian Tapi Apakah Begitu Apakah Begitu Latar Belakang Pendidikan Yang Bagus Ya Membuat Video Membuat Akun Hanya Untuk Ujaran Kebencian Dengar Dengar Kosong Dua Yang Menang Mbak Kosong Dua Yang Menang Quick Countnya Gak Jauh Beda Nanti Sama Real Count Nah Kalau Nanti Ternyata Yang Lo jelek Jelekin Jadi Presiden Lo Mau Gak Mau Kan Loh Ikut Aturannya Dia Terus Terus Gimana Emang Kalian Berkontribusi Apa Sama Pak Prabowo Sampai Kalian Bisa Ngelekin Dia Ha Udah Tenang Nah Itu Teman Teman Jadi Itulah Kritikan Kritikan Yang Waktu Bill Press Kemarin Teman Teman Jadi Video ini Baru saja Saya temukan Karena Satu Tadi Juga Menirukan Gaya Dari Ibu Megawati Sukarno Putri Juga Yang kedua Kritik Tentang Pak Ganjar Yang Ketiga Juga Mengkritik Tentang Bapak Anies Mas Wedan Oke Ini Juga Ada Lagi Kita Dengarkan Nonton Takut Dia Pendukung Gue Pendukung Dia Rakyat Gue Rakyat Dia Ngoceh Ngejelek Jelekin Pemerintah Indonesia Lah Gue Balik Jelekin Dia Dia Bego Begoin Gue Dia Tolong Gue Ya Gue Goblogin Emang Si Deng Sumbing Itu Bego Tolong Ngoceh Tanpa Data Gue Gohakan Tanpa Data Tanpa Kebenarannya Real Fit Si Deng Sumbing Itu Rakyat Dajjal Rakyat Rejim Rakyat PKI Yang Selalu Nggak Berterima Kasih Sama Kinerja Bapak Jokowi Padahal Di NTP Apa Di NTT Pembangunan Sudah Merata Dibikin Masih Nggak Terima Kasih Orang Dia Rakyat Dajjal Orang Dia Jamar Rakyat Rejim Begitu Ngomongnya G Pakai G Jilbab Bacotnya Bu Sudah Rumah Sadia Paling Benar Rumah Sadia Paling Suci Jing Jing Ada Ada Ajar Jing Lu Kira Gue Cumpo Lu Kira Gue Takut Gitu Digebama Lu Neng Takut Oke Udah Udah Gue Wakilin Oke Gimana Masih Dia Komentar Gak Itu Komentar Dia Pakasih Lope Lope Biar Gue Terpancing Gitu Ngapain Ngedinin Komen Sampah Orang Orang Sampah Berbulut Sampah Nyerang Nyerang 02 Pakai isu Moon Estate Gagal Nyerang 02 Pakai isu MK Juga Gagal Nyerang 02 Pakai isu Korupsi Alutsista Juga Gagal Pakai gerakan Empat jari Juga Gagal Pakai petisi Guru Besar Juga Gagal Drama Sabotase Apalagi Gagal Dan yang terbaru Nyerang Pakai film Dokumenter Juga Gagal Kasianya Padahal Heportnya Mereka Udah Kerja Kelompok Buat Bikin Film Tersebut Ini agak Orang-orang Seperti Tadi Yang Suka Drama Yang Suka Bekerja Kelompok Untuk Nyerang 02 Besok Tengah 14 Kalau Kalah Mereka Pasti Terlihat Kalau 02 Curang Padahal Seharusnya Mereka Ngacak Dan Juga Sadat Niat Sumpah Mereka Selalu Soh Kampanye Mereka Selalu Soh Nah Itulah Teman-teman Kritikan Dan Saran Dari Netizen Juga Tadi Ada Gerakan Gerakan Yang Ucapan Ucapan Dari Ibu Megawati Soekarno Putri Ditewukan Dengan Pas Oleh Netizen Tadi Ada Kritikan Dari Netizen Untuk Pak Ganjar Juga Untuk Bapak Anies Dan Kali ini Videonya Sudah Habis Dan Cuma Itu Dulu Yang Kita Tonton Teman-teman Nanti Ada Video Lagi Tetap Dari Banyang Efesial Terima kasih Semuanya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Banyang Efesial Terima Terima Sampai Sampai Nanti Di Video Sampai Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Wabarakatuh Thank you Bye Bye Sampai